Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu Hati-hati itu, di hadis musti Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang Shatana hadha, waqadha fahadha, menuduh orang Itu level yang kecil-kecil ya Wa dhorobah hadha, semangnya kelahi Keliatannya sholat, tapi keras Kerasnya itu tidak pada tempatnya Kelahi, cacimaki Puncaknya apa? Wasat kekadana hadha, menumpahkan darah Dan membawa nilai agama di dalam Tembak orang, Allah wakbar, bom orang Allah wakbar Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati Semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita Ini kalau bukan yang cipakan Allah, Pak Konslet menjadi kita ini Dispenser pencet terus, pencet, 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 pencet Mati, hilang panas itu Siapa yang masak mi tadi yang basahnya dingin tuh Coba terus, mesin mobil digeber terus Geber, rusak Ini kalau bukan Allah yang ciptakan Nggak bisa nampung masalahnya ini Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya Dikasih masalah itu untuk menunjukkan Tuh, ini ciptaan saya Setiap masalah terima Masalah terima Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya Untuk memberikan kemudahan kepada kita Melapangkan kembali jiwa kita Sehingga masalah di masa depan yang lebih besar Bisa kita terima dengan mudah Kalau nggak pernah latihan, kaget, Pak Nggak pernah latihan, kaget Belum nikah, nggak pernah punya masalah Begitu nikah, besoknya langsung pisah Nggak pernah menerima masalah Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah Karena hakikatnya masalah diberikan Untuk memberikan kelapangan pada jiwa Semua mesti diuji Kan kemarin kita belajar Hidup itu standarnya ada ujian Sukses ada ujian Sekolah naik tingkat ada ujian Melewati ujian, memberikan ketahanan Begitu sering diuji, makin kuat Sehingga naik kelasnya lebih cepat Itu poinnya Kadang-kadang orang nggak pengen diuji Pengen luluskan, naik pot Baik, nyambung ya Alam nashrah laka sadrak Wa wadhu'na Engkawizrak Alladhi enkawazahrak Nah ini bagian kedua Muhammad SAW Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu Maka jangan kau sempitkan Sehingga kau sulit mengatasi persoalan Yang pengen kau hadapi Kalau kau mau melihat bagaimana Kekuatan lapang hatimu itu Cobalah flashback ke belakang Wa wadhu'na enkawizrak Bukankah banyak masalah dulu Yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan Alladhi enkawazahrak Bahkan diantaranya Ada yang memberikan beban begitu kuat Sehingga terasa dari kepala Sampai dengan ujung kaki Angkawazahrak itu ilustrasi Bahasa balaguhnya itu kinaya Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban Olahraga Siapa ini? Mahadis tuh Mahadis Berapa kemampuan ngangkat verbal? 30 kilo Naikin 40 misal Baik Yang ngangkat apanya? Tangannya Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya Yang manyun bibirnya Yang getar kakinya Nah itu ngangkat beban Yang diangkat oleh satu bagian Tapi terasa semua bagian tubuh Diilustrasikan lewat ayat ini Ada beban-beban pekerjaan Yang tidak ngangkat barbel secara fisik Nerima masalah Gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki Proyek udah disiapkan Tender udah menang Begitu berangkat Tengah jalan batal Gelap tuh Ujung kepala sampai ujung kaki Gelap Diilustrasikan di surat Abduha Walayli idha saja Seperti berada di kegelapan malam Gelap siang Jalan sempoyongan Kan? Kasih makan yang enak Gak ada rasa Seakan-akan gelap Ujung kepala sampai ujung kaki Maka Allah memberikan pesan Kepada kita Hey Jangan karena sempit Hatimu itu Yang sudah aku ciptakan lapang Menjadikan engkau Gelap dan sempoyongan Seakan terkena beban Yang begitu berat Hanya dengan satu persoalan Padahal dulu Selama engkau hidup Begitu banyak ribuan persoalan Yang sudah aku tutaskan Maksudnya begini Kalau engkau dengan satu persoalan Merasa sempit Coba caranya Ingat-ingat ribuan persoalan Yang dulu yang pernah aku selesaikan Apa dengan satu masalah ini Engkau menjadi gagal Untuk memperluas hatimu Sedangkan yang dulu Ribuan telah aku selesaikan Ini diterjemahkan Kedalam bahasa psikologi Yang singkat tuh begini Bahasa singkatnya Ah yang dulu aja selesai Masa yang ini gak selesai Ah gitu bahasa kitanya tuh Jadi kalau kita Dihadapkan pada persoalan Seberat apapun Lapangkan hati kita Teknisnya bagaimana Teknisnya Yang dulu aja selesai Insya Allah yang ini pun selesai Kalimat itu Ketika keluar dari dalam Lisan kita Dari kedalaman jiwa kita Setidaknya secara psikologi Akan memberikan kelapangan kepada jiwa Sehingga solusi Kalaupun belum datang Hatinya sudah tenang Ya Nah kalau itu gak muncul Kepanikan itu lebih dahsyat Kepanikan yang ditunggangi oleh setan Itu musibah yang mencelakakan Jelas ya Nah ini bagian pertama tuh Lalu Belum berhenti sampai disini Wah rafa'na laka Nah ini yang hebat nih Kamu dengan satu masalah ini Seakan-akan semua hilang Kamu dapatkan Padahal aku telah angkat Engkau dari status yang terdahulu Gak punya apa-apa Sampai punya apa-apa Rumah mewah Kendaraan bagus Aset banyak Tabungan masih 10 miliar Proyek gagal 50 miliar Langsung nangis Seakan-akan gak kenal Allah Kenapa saya yang harus begitu Kamu gak ingat Dulu gak punya apa-apa Aku angkat Ya Pakaian kamu bagus Mobil kamu gonta-ganti Sampai sekarang yang ganti Belum dipakai ke masjid Gak tau Rumah yang luas itu Belum pernah dipakai sholat Sebagian-bagian rumahnya Ya Baju yang di lemari itu Ada yang belum pernah dipakai ibadah Tabungan juga belum tentu Kamu bawa sampai dengan meninggal Kenapa Hitungan yang begitu luas Tidak pernah Kamu kemudian pikirkan Untuk melapangkan hatimu Tapi karena satu persoalan Kamu lupa dengan semua anugerah Yang telah aku berikan Jadi kalau Allah Nguji satu hal Ini kesimpulan cepat Di ilmu hikmahnya Allah menguji satu hal Yang kita lihat Sebagai sesuatu yang gagal Itu tandanya Kita diminta Mengingat dengan syukur Pada sesuatu yang telah Kita dapatkan sebelumnya Kalau mampu mendapatkan itu Maka itu modal awal Untuk melipatkan anugerah Yang sekarang kita anggap gagal Gampang ini nih Ada proyek nih Nilainya misalnya Satu miliar Sudah proses Bagus Tiba-tiba di tengah-tengah Gagal Padahal Tendernya dapat Kemudian juga Penawarannya bagus Disetujui Begitu kita mau dapatkan Gagal Maka ayat ini mengajarkan Jangan cepat simpulkan yang salah dulu Lapangkan hatimu Syukuri dulu Flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya Nikmati semua itu Sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu Begitu ketenangan ada Syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan Maka Allah lipat gandakan Dengan datangnya proyek baru Yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapat Diakumulasikan Itu yang dimaksud La'i syekertum Lazi dan laku Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu Yang kita rasakan gak dapat Syukuri dulu yang ada Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan Tapi kadang kita gak sadar Eh maaf kita Bukan kita Kadang orangnya gak sadar gitu Kadang orangnya gak sadar Tiba-tiba dapat proyek baru Udah nuduh ke Allah Allah jawab kemudian doanya Dikasih Masih juga marah sama Allah Padahal dilipat gandakan Nah itu Itu Adam Lanjut Warafa'na laka Zikrak Ini kita ngajinya Al-Ibratu bi'umumilafu La bi khusus disababi Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah Ya Muhammad S.A.W. Aku angkat namamu Aku naikkan statusmu Aku lindungi engkau dengan perlindunganku Aku berikan limpaan harta kepadamu Jangan sampai celahan dari orang-orang ini Membuat engkau kemudian menjadi pesimis Ya tidak semangat dalam berda'wah Sementara engkau lupa dengan anugerah Yang telah aku berikan kepadamu Yang sangat melimpah Ya jelas ya Nah ini ayat move on Dari persoalan Ya Faiz lamaran misalnya Tiba-tiba Tenda sudah siap Gitu kan Mahar sudah siap Undangan sudah siap Calon belum siap Tengah-tingah misalnya Kena tipes tuh calon Ya Yang perhatian orang lain Faiz lagi tugas Kena sama orang misalnya Tengah-tengah Ya move on Move on Aku telah angkat engkau dengan status yang lain Ibumu ada Sodarimu ada Kerabatmu ada Apakah tidak ada calon yang lain Yang kau bisa dapatkan Cari Begitu kemudian kita syukuri Dengan ni'mat itu Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik Ya minimal sebelum kiamat Kurang dua hari lah Ya Menikah Terus Lanjutkan Nah ini bagus ngaji secara psikologi nih Kalau dibahas di jurusan psikologi ini Ini luar biasa Bagaimana cara menguatkan pada jiwa Supaya persoalan itu mudah kita terima Dan suasana hati menjadi lapang Selain mengingat Kenikmatan yang telah Allah berikan Berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu Kita bisa terima dengan baik Maka turun ayat keduanya Lanjutkan Kita ngaji pakai ilmu nahu ya Huruf perangkai Dua peristiwa Jadi ada peristiwa pertama Peristiwa kedua Peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda Nyambuh Contoh Nabi Zakaria Berdoa kepada Allah Minta Dianugerahkan keturunan Dilakukan dalam sholat Surah Ali Emran Di ayat 38 Huna li kada'ad Zakaria Rabbah Kuala Rabbi hablimilladunka durnyatan Wajibah innaka sami'un Doa Itu masih berdiri doanya Jadi sholat berdiri Minta sama Allah Ya Allah Orang-orang memfonis Aku gak akan punya keturunan Secara medis Istriku diponis Maaf monopus dan mandul Kata orang gak mungkin Karena makhluk memfonis Tidak mungkin Aku serahkan kepadamu Yang semuanya Menjadi mungkin Engkau pemberi tanpa batas Namanya wahab Nah ini adab dalam Quran Kalau ada orang memfonis Ini gak mungkin Ini gak bisa Itu tanda dari Allah Tinggalkan opini manusia Karena Allah memberikan tanda Untuk langsung minta kepadanya Dan Allah ingin mengabulkan Tanpa campur tangan makhluk Itu cara bacanya begitu Begitu selesai kemudian berdoa Belum selesai sholatnya Jadi baru Telak doanya selesai Pakai fa ayat 39 Di Quran surah 3 Malaikat langsung turun Seketika doa selesai Malaikat turun langsung mengabari Kamu dapat kabar gembira Doamu dijawab oleh Allah Engkau akan punya anak Bahkan Allah yang memberikan Langsung namanya Yahya Artinya hidup Kata orang mustahil Dari rahim seorang perempuan Yang diponis monopos dan mandul Lahir bayi yang hidup Kata Allah tidak ada yang mustahil Jadi dan hidup dia Namanya Yahya Jelas? Terjadinya kapan? Qa imun yusalli fil mihram Masih berdiri dalam sholat Belum selesai sholatnya Jadi antara doa dengan jawaban Pakai fa artinya cepat Tanpa jeda Terapkan metode ini Pemahaman ini Kepada ayat dimaksud Ayat yang kelima Fa inna ma'al usri Kalau sedang punya masalah Sedang dialami Ingin melapangkan hati Cepat jangan pakai jeda Inna ma'al usri Yusra Seringkali kita baca terjemah Tapi tidak dialihkan Ke bahasa psikologi Sungguh Di dalam kesulitan itu Ada kemu Bahasa gampangnya begini Pasti selesai Gitu Setiap masalah ada solusinya Bahasa gampangnya Pasti selesai Kalau anda menghadapi masalah Apapun itu Seperat apapun Cepat katakan Jangan pakai jeda Pasti selesai Gak ada yang gak ada solusinya Insya Allah selesai Katakan dulu Bahkan nanti banyak ditemukan Di Quran itu pakai Cool, 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 cool Katakan Jadi kalau hati kita masih ragu Belum keluar Keluarkan dengan lisan Katakan dengan lisan Pasti selesai Pasti bisa Saya bisa Itu kita punya ayatnya Yang praktekan orang Jepang Orang Korea Dulu tahun 96, 97 itu Ada acara di TPI Benteng Takeshi namanya Benteng Takeshi itu Yang pakai tembak-tembakan itu Begitu memenaklukkan bentengnya itu Kan langsung itu Komandunya mengatakan Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Dipakai itu Lalu Korea melihat Anak-anak TK di Korea Itu disandingkan dengan Kemajuan Jepang Dibawa ke suasana penjajahannya Dibawa di dunia edukasi Diambil di dunia positif Jadi begitu masuk Sebelum masuk kelas Harus ngalahkan Jepang Kita bisa Kita bisa Akhirnya sampai sekarang terjadi Jepang bikin Honda Korea bikin Hyundai Hyundai bacanya Hyundai Kemudian sana masuk Piala dunia Ini pun mesti masuk Piala dunia Sekarang kita Imper pelatihnya gitu kan Maju sekarang Itu cuma satu kalimat Cuma satu ayat di Quran Inna mahal usri Pasti bisa Coba bawa tuh Di dunia olahraga Pasti bisa Ya Kalau bawa atlet ini Bisa Gak ada yang gak bisa Bisa Nah katakan itu Waduh tapi ini lawannya Katakan Tidak ada yang tidak mungkin Bisa Bisa aja dulu gitu Perkara nanti melawannya bagaimana Itu ikhtiar Bisa aja dulu Lakukan dulu Tugas sempurnakan Misi selesaikan Yang pertama dilakukan itu Tanamkan pada daya kita Ini bisa nih Gak ada yang gak bisa Nah itu seorang muslim begitu Dan itu digunakan Sifat ta'dimun nafsi Bahasa bebasnya gini Kamu masih gak yakin dengan saya Katanya iman Kamu beriman sama saya Tapi ragu dengan ketentuan saya Berarti kurang sempurna imannya Ya Nah kalau masih ragu Dikuatkan yang kedua Ini bukan pengulangan Di Quran gak ada pengulangan Kaedahnya berbunyi begini Takkidun li maknan jadid Taksisun li maknan jadid Jadi kalau ada seperti diulang Itu sebetulnya Penguat kepada makna yang baru Beda dengan yang sebelumnya Contoh di surat Ar-Rahman itu Fabi'ayi alai rabbikuma Tukadiban Berapa kali disebutkan itu Itu bukan diulang Karena Fabi'ayi alai yang kedua Beda dengan yang pertama Fabi'ayi alai yang ketiga Beda dengan yang kedua dan yang pertama Itu dahsyatnya Quran Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu Kita coba bisa bahas Dari satu sampai yang terakhir Itu antara satu, kedua, ketiga Sampai keterakhir Beda semua Nah ini yang kedua Seakan-akan kita menemukannya Seperti pengulangan Satu Fa'innama'al'usri Jisra Dua Innam'al'usri Jisra Bagaimana menerjemahkannya Katakan pada dirimu Masalah ini pasti selesai Tidak ada masalah yang tidak ada Solusinya Kalau kamu belum yakin juga Nah Tegaskan pada jiwamu Pasti selesai Gitu Jelas? Tidak? Kalau belum yakin juga Tegaskan pada jiwamu Innam'a'a Pakai tawqid lagi Gini Pakai ilmu alatnya Alatnya namanya di Arab Inna harfu nasbin watawqidin Tansibul isma Watarfa'ul khabara Mabniyun alal fath'i La mahalalahu minal i'arabi Paham? Tidak? Inna harfu nasbin watawqidin Huruf nasab Apa itu nasab? Kalau belajarnya di Nahu Sampai di Harokat saja Huruf yang menjadikan kalimat itu Berharokat fathah Kalau jama'a pakai kasrah Kalau kita ngajinya pakai balagah Nasab itu Itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah Nasab ar-rajulu asahu fila ordi Seseorang menancapkan tongkat di bumi Di tanah tidak goyah kuat Kalau ada kalimat pakai inna di depannya Artinya Tancapkan informasi itu dalam hati Jangan pernah ragu Cepat tancapkan dalam hatimu Pasti selesai Pasti selesai Tapi ya Allah kapan selesai Eh tancapkan di hatimu Yang kedua muncul Pakai ta'ukid Kan sudah aku tegaskan Tancapkan di hatimu Jangan berikan celah ragu Nah itu maksudnya yang kedua itu Kadang kan masih ada begitu Ya Sudah berangkat Siap laksanakan Tapi bagaimana pak keadaannya Eh masih nanya aja berangkat Kalau kita pakai rumus di depan Pakai inna dibalik lagi Kamu masih gak percaya Dengan keagunganku Eh iman kita disoal disitu Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi Jadi begini Kamu masih beriman gak sama aku Gitu ya Kan bahasa kita kadang-kadang begitu Kamu percaya gak sama saya Nah itu digunakan oleh Al-Quran Logika itu untuk ditarik Untuk meyakinkan jiwa kita Ya Nah jelas disini Nah jadi Setiap ada masalah Apapun itu Yang pertama optimis Ini bisa dilakukan Ini selesai Ini ada solusinya Jelas Kalau sampai sini Hanya jadi optimisme pribadi Solusi belum tentu datang Cuman sampai ke ketenangan Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya Fa'idha faroghtah Nah pakai fa' lagi Kita pakai ilmu yang tadi Walaupun hati sudah tenang Tidak menghilangkan Ikhtiar kita Untuk menyelesaikan persoalan Kalau sudah tenang Cepat selesaikan dengan ikhtiar Jangan ditunggu Alhamdulillah ya Allah Saya sudah tenang Terima kasih ya Allah Kini gidiran mau menyelesaikannya Tidak Allah menuntun kita Kita yang ikhtiar Pakai ilmunya Pakai tenaganya Ya Baik Lamaran nih Musab Udah kemarin ya Siapik belum Lamaran Baru nawarkan Ditolak Sama anaknya kan Baru ngasih tau tuh Tanamkan Pakai ilmunya Ada solusinya Akan selalu ada jalan keluar Tenang dulu Begitu sudah tenang Pak Iza farogta Falsop Atur strategi kata Allah Farogta itu Selesaikan sampai tuntas Sampai plong Gak masuk lewat jalan yang ini Bapaknya kan belum tentu juga nolah Ila hilastu lil firdausi ahla Wala akwa alen naril jahimi Fahab di taubatan wa gfir dunubi Fa inna ka ghafir dambil azimi Duhai ayah Nah gitu kan Memang aku tidak seideal Seperti yang mungkin Diharapkan di keluarga ini Bagaikan surga firdaus yang didambakan Tapi perasaanku pada putri bapak Sangat begitu dalam Sehingga kalaupun terpisah Tidak memberikan perhatian Seperti berada dalam rakajana Fahab di taubatan wa gfir dunubi Aku menyadari Aku punya kekurangan Tapi aku akan tunjukkan Bisa menutup itu Dengan kehadiran putri bapak Mohon dimaklumi Mohon toleransi Fa inna ka ghafir dambil azimi Karena saya yakin Bapak itu Pribadi yang penuh kasih dan perhatian Jadi itu Nah ini maksudnya apa Ini kan cuma contoh aja Anak-anak muda kan banyak disini Itu Saya kasih ilmu itu Dipraktikan jadi tuh Ada yang ditolak Anaknya tiga kali Bapaknya datengin tuh Jadi Dalam beberapa hal gitu ya Beberapa kondisi Nah saya mau kembalikan Pada satu sisi Dan hikmah akan datang setelah itu Kalau ada pekerjaan apapun Tugas Di kantor Apapun itu Optimis dulu Setelah itu Ada ketenangan Nah kalau sudah tenang Ilmu dipakai Siapkan strateginya Eksekusinya bagaimana Nanti kalau kita Kita masuk ke manajemennya Itu ada di Di Al-Baqor Ayat 214 Untuk manajemen persoalannya Solusinya di Ali Imran Ayat 142 Ini bukan ilmu takatik ya Di Quran itu nanti ada numerik Tentang keistimewaan angka-angka Problem 2.14 Quran surah 2 Ayatnya 2.14 Itu posisinya kanan bawah 2.14 Begitu diberi solusi Pindah ke surah 3 Naik ke atas Paling ke atas Jadi dari bawah Dipindah ke atas Terus problemnya Dipindahkan ke belakang 1.42 Quran surah 2 Ayatnya 2.14 Begitu naik ke atas Kiri atas Naik dari bawah ke atas Duanya dipindah Jadi yang 2 itu Yang persoalan Dipindahkan ke akhir Jadi ayat 142 Pembukanya sama Amhasibtum antad khulul jannata Di Al-Baqor Jannat itu jangan selalu Diartikan surga Jannat itu artinya Harapan tertinggi Yang belum tampak Kenapa surga disebut jannat Karena kita berharap Dengan tinggi Belum tampak sekarang Nanti ada jannat itu Sifat kesuksesan Pekerjaan Sukses Belum kelihatan Belum tampak sekarang Disebut jannat Makanya kenapa orang Arab Itu ingin Mendapati dan memiliki Kebun yang luas Rindang Ada air mengalir Dan sebagainya Karena disana padang pasir dulu Gak susah dapatnya Begitu mereka dapat Disebut jannat Nah kita itu Tiap Jumat Itu disunahkan kan Malamnya yasin Paginya kan surat Al-Kahaf Al-Kahfi Yasin untuk penguatan Secara spiritual Kalau sudah dekat dengan Allah Kenal dengan Rasulullah Dipraktekkan Nah manajemen prakteknya Itu implementasinya Itu secara konseptual Di surat Al-Kahaf Sepekan sekali Kan ada empat kisah viral tuh Tentang pemuda yang konsisten Yuk mumpung masih muda Harus punya visi Visi membangun Visi penguatan Visi mencerahkan Visi konsisten pada kebenaran Setelah itu kisah apa? Dua orang sahabat Kan empat kisah tuh Satu Ashabul-Kahaf Yang para pemuda itu Yang kedua Dua orang sahabat yang sedang dialog Yang satu kaya Yang satu sahabatnya orang biasa Eh baca ayatnya Angkat tangan Coba kita tes Anak muda nih Coba baca Jan? Natain Wadlibrahum Wadribrahum Matalar Rojulaini Muhammad kasih contoh Tentang kisah Dua orang viral Ya Yang salah satunya Sukses dan kaya Kekayaannya digambarkan Dengan kata jannah Jadi Kita kerja Pengen punya aset Pengen punya omset Yang tinggi Belum dapat Nah itu jannahnya dunia Belum tampak Di akhirat disebut surga Itu jannahnya kita Belum tampak sekarang Sekarang ayatnya dipakai Apa kamu duga Kamu akan sukses Dunia akhirat Bisnis kamu sukses Pelajaran kamu sukses Keluarga kamu sukses Di akhirat kamu sukses Dapat surga Sementara Engkau belum diuji Untuk mendapatkan kesuksesan itu Jadi hukum kesuksesan itu Harus melewati Tangga ujian Yang tuh kesini kan diuji dulu Berangkat Lewatin macet Setelah itu jalannya Berkelok Dan sebagainya Tiba-tiba begitu sampai Lihat gedung cerah lagi Harapan tinggi nih Istirahat nyaman Diuji dengan sahur Uji dulu tuh Dapat gak Dapat gak Hidup tuh begitu Anak mau ke SMP Kan diuji dulu di SD Dan ujian itu Harus masuk sistem Gak masuk sistem Gak bisa diuji Allah bikin sistem Gak pernah ngikut sistemnya Allah Pengen diuji Sholat gak pernah Baca Quran gak pernah Ngaji gak pernah Tiba-tiba punya masalah Dateng Lagi diuji nih Gak pernah sekolah Ikut ujian Gak kan Nah balik nih Kayak yang tadi itu ya Nah sementara Engkau belum diuji Jadi Nah ini Ini secara fikirnya Kita ambil gini kesimpulannya Jadi sebetulnya Kalau kita mendapatkan ujian Itu hasil doa kita Misalnya Ya Allah Saya pengen lulus nih Ke satu kampus Dikirim tuh ujian Menghapal Belajar Ini diuji Dan sebagainya Itu Diturunkan sifat itu Untuk mengabulkan permintaan kita Sama Di pekerjaan juga begitu Ya Allah Saya pengen berkah Dikirimkan nih Ini ujiannya begini Begini Sifatnya sesuai kemampuan La yukalifullahu Nafsan illa Basat humul basa Yang kecil Kalau harapan kecil Ujian kecil Gak mungkin Antum punya cita-cita kecil Ujian besar Itu gak mungkin Pasti kecil Dora menengah Anda punya kalkulasi Proyeknya untuk 50 miliar Tahap menengah Ya ujiannya pun akan menengah Wah sudah naik nih 100 miliar Wazul zilu Sudah makin naik lagi Jadi Allah menyeimbangkan Dengan kadar harapan Dan cita-cita kita Artinya Kalau diuji dengan sesuatu Yang berat Sampai menggoncang kepada hati Tandanya Allah ingin melimpahkan Anugerah yang berlipat Dari sebelum-sebelumnya Diuji masalah rumah tangga Sampai menggoncang Dan sebagainya Artinya Kalau kita lulus tuh Insya Allah di dalamnya Ada kenikmatan yang lebih besar Yang tidak ada sebelumnya Gitu Demikian di pekerjaan Demikian di ilmu Dan sebagainya Cara menyelesaikannya bagaimana Fa'idha Fa'rohta Tenangkan dulu hati Lalu bikin strategi Strateginya pindah ke Ali Emran Ayat 142 Sebelum pindah Di ujung Al-Baqarah Ayat 214 Itu kalimatnya begini Hatta yakular wasuluhalladzina Amanu ma'ahu Mata Rasulullah Sampai nanti dipaksa Ada orang mengatakan begini Ya Allah kapan ini selesai Ya Allah kenapa harus saya Kapan ini selesai Nah itu kalimat manusiawi Yang kadang keluar Kalau sampai titik itu ada Solusinya langsung turun Ala Cuma sayangnya Di terjemahan diartikan begini Ketahuilah Padahal Ala itu Harful ikhbar Wat tawqin Huruf yang mengabarkan Untuk meyakinkan Bahasanya begini Ala Yakinkanlah pada dirimu Allahu Akbar Nah gini ya Kita sedang dihujudah Dengan masalah Berat masalahnya Kita ngadu Ya Allah Sampai kapan Ini berakhir Turun jawaban Ketahuilah Dengan yang kedua Turun jawaban Yakinkanlah pada dirimu Kira-kira lebih berdampak mana Satu atau dua Ala Inna nasrallah Ya karib Yakinkanlah pada dirimu Aku tegaskan Tanamkan pada hatimu yang paling dalam Jangan pernah ragu Pertolonganku akan segera datang Untukmu Nah bagaimana menjemputnya Kalau dijemputkan Kalau dijemputkan lebih cepat Penghulu datang Ditelepon lagi Dimana Pak Dalam perjalanan Dalam perjalanan itu Baru jalan dari rumahnya Kedepan pagar Dalam perjalanan Sekarang kan banyak begitu kan Dimana sudah on the way On the way itu betul Itu jalan Baru jalan Belum sampai ke pangkalan Makanya dipastikan dijemput Supaya gak telat Cara menjemputnya bagaimana Amhasibtum Dibuka dengan kalimat yang sama Amhasibtum Antadkhulul jannata Walamma Ya'lamillahul ladhina jahadu minkum Wa ya'lamas sabirin Itu yang satu empat dua Pindahkan problemnya dua Ke ujung Jadi satu empat dua Cara mindahkannya bagaimana Satu Jahadu Turunan kata al-juhdu Juhdu itu kesungguhan Keseriusan Jadi kalau pengen sukses Sungguh-sungguh Ini yang belajar-belajar nih Kalau pengen jadi ulama Serius Makan serius Gak ada nasi Mie diburu Serius Tungguin Gak paling kurang gak serius Baru dua ayat ngantuk tidur Serius Kan Ngaji kitab gak serius Makanya kitab setengah-setengah Kalau warfatwa kencang Begitu baca halaman berikutnya berubah Serius Belajar serius Pengen sukses Karir serius Sungguh-sungguh Ya Pengen sukses pekerjaan Serius Sungguh-sungguh Double Terus double Optimalkan Serius Bagaimana membangun keseriusan itu Nah itulah indahnya Quran Tuntas Ini bukan cuma serius Serius Tapi bagaimana langkahnya Ada tiga Turunannya Juhdun itu tiga Satu Dari kata juhdun muncul kata ijtihad Ijtihad Kesungguhan melahirkan konsep Masih terkonsep Secara konseptual apa Strateginya apa Mitigasinya bagaimana Itulah sebabnya Solat pertama kita disebut subuh Dari kata asbah Yang sudah siap dengan rencana yang terukur Jadi gak ada orang Islam bangun dari tidur Kecuali sudah tahu planningnya apa Jam tujuh apa yang dikerjakan Jam delapan ada Ini ikhtikaf jam sepuluh ngapain Jam dua belas ngapain Tengah malam ngapain Terukur Orang yang punya konsep Dan terukur dengan program Maka teratur aktivitasnya Jelas capaiannya Jadi semua terukur Bisa disentuh Bisa dilihat Bisa dijangkau Perasaan Nah itu ijtihad namanya Yang kedua Kalau konsep sudah rapi Eksekusi dengan sungguh-sungguh Itulah jihad Jihad itu perjuangan fisik Implementasi dari sebuah konsep Kesungguhan mewujudkan Apa yang telah disiapkan Itu jihad namanya Makanya jihad itu jangan dibatasi Pada aspek pertahanan militer saja Orang tua ini Ayah Terinafkah jihad Ibu Istri Merawat anak itu jihad Dan mulai dikandung jihad itu Ini yang sedang belajar Itu jihad Jihad itu sungguh-sungguh Jadi jangan alergi dengan kata jihad Karena jihad itu positif asalnya Berjuang dengan sungguh-sungguh Membela bangsa Bela negara Itu jihad Makanya keluar resolusi jihad Ini kalau belajar ya Saya gambarkan di surah 9 Yaitu 122 Ataubah Ini sekaligus kan kita tersambung live nih Yang dapat LPDP dari negara Atau dia siswa keluar Atau ini yang DAU dan ABD umat Yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah Ke Al-Azhar lewat kementian agama LPDP lewat kementian pendidikan Dan kebudayaan dan sebagainya Itu Kalau dia muslim yang dapat Dan dia beriman Berlaku ayat ini Tidaklah semua orang yang beriman itu Ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua Mesti ada di antara mereka Kalangan intelektualnya Dan intelektual ini Diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh Tafakuh itu sampai paham Asalnya faqihah Faqih itu mengerti Mana faqih? Mengerti dia sekarang waktunya tidur Ini enggak ada di sini Fikih itu paham Mengerti Tafakuh berusaha sampai paham Jadi orang beriman itu gini Kalau belajar sampai ngerti Duduk paling depan Enggak paham tanya Jadi beda antara masuk dengan keluar Masuk belum paham Keluar harus paham Itu orang beriman Bukan duduk paling belakang Ditip absen Enggak pernah nanya Ujian minjem catatan teman Pintar iya Cuma terbatas sampai ujian Habis ujian hilang Gitu Cya adi wallahi Katanya aja Bani Indonesia Jadi orang Afrika Datang ke saya Bilang Jadi ini Indonesia ini Teman saya Bajayub nih Bingung saya Kenapa? Kemarin ujian Aneh belajar udah 3 bulan nih Katanya Malamnya itu Besok mau ujian Teman saya sipulan Pinjem catatan Itu begitu keluar Saya 7,5 Dia 8 Saya bilang dia belum tahu Sistem SKS tuh Sistem kebut Oh sekarang ada yang sejam pak Itu Nanti satu saat kita belajar Bagaimana anugerah Allah kepada kita Yang kita syukuri Sebagai bagian dari Warga negara Bangsa dan masyarakat Indonesia Orang Indonesia tuh luar biasa Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak Apa aja dari tubuhnya itu Itu selalu istimewa Saya gambarkan satu lidah aja nih Kita itu lidah yang paling fleksibel Termasuk di dunia Dipake bahasa apapun cepat Silahkan anda lihat ya Dengan segala hormat Ini untuk menunjukkan saja anugerah Tahadus benikmat Orang India Belajar bahasa Inggris Akan kelihatan cengklok indianya Selancar-lancarnya Orang India bahasa Inggris Akan tetap kelihatan India Cina pakai bahasa Arab Akan tetap kelihatan Cina Orang kita Assalamualaikum Masya Allah Suka bumi Saya tugas 2010 Badan besar besar begini Datang Nyalamin Ternyata suka bumi Yang paling menarik Assalamualaikum Dabdi matitas Misalnya luar biasa Pakai bahasa Inggris Kayak orang Inggris Kalau sudah gak kelihatan Sudah persis Dia gak tau ini Antara Asep dengan John itu Tipis bedanya itu Agus dengan Kevin itu Bedanya tipis Nah kelihatan orangnya Tapi dipakai bahasa apa aja Jadi Bahasa Cina Kayak orang Cina Dialeknya juga bisa dibedakan Ini Mandarin Ini Hongkong Ini Gonsu Macam-macam Itu bisa Ini bangga itu kita Nah cuman maksudnya begini Balik ke ayat Kalau kamu sudah belajar Sudah pintar Orang Islam itu Belajarnya sampai paham Itu paling depan Tanya Ngerti Jangan sampai keluar dari kelas Gak ngerti Itu bukan tipikal orang beriman Bukan tipikal orang beriman Oh hadisnya jelas kok Itu kan di hadis muslim Nomor hadis yang ke delapan itu Ya Malaikat itu ngajarin Sampai nyontohin nyamar Dimana cara belajar yang betul Datang tiba-tiba Dengan pakaian yang bersih Mau belajar pakaian bersih Kalau lusuh itu Sudah pasti berpengaruh Pada cara menangkap pelajaran Sudah gak mandi Pakaian seadanya Pasti nangkap ilmunya pun seadanya Sampai di hadisnya detil sekali Rambutnya tersisa rapi Tidak kelihatan bekas mampir Sehingga energinya fokus belajar Wah ini mau datang ke kampus Mampir dulu mie ayam Depannya soto Depannya lagi bubur Gitu kan Energi tinggal sedikit lagi Begitu nyampe ke kelas Abis tuh Duduklah paling belakang Nyandar Bahkan ada yang dicukur Sebagian Setelah itu apa Duduk paling depan Duduk paling depan Sampai dekat dengan buruk Sehingga apa Kalau Mike kayak tadi Dengung dan sebagainya Gak jelas Di depan jelas Yang kedua Gak bisa buka status Pasang status Susah depan Ustaz Mau ngantuk tantan Belakang bisa senteran Ya Ada cover lagi kan Kadang-kadang Depan gak bisa Memaksa diri kita tuh Nyatet Dengarkan Paling depan Nah kalau sudah paham Pulang bangun negerimu Itulah hebatnya Islam Eh nonton-nonton nih Diaspora nih Pulang Pulang Ya jangan andalkan pemerintah Anggaran sekian Tapi bagaimana kami Eh Orang beriman itu Ciptakan kondisinya Kamu yang kreatif Jangan selalu harus difasilitasi Untuk apa jauh-jauh sekolah Kalau gak bisa bikin sesuatu Sifat kurang pulang Dan detil kalimatnya Walium viru kaum ma hum Pulang bangun desa umum Orang mana? Tanggerang Orang mana? Medan Pulang ke Medan Medannya di mana? Di Medannya tuh Ya Benar tuh Mana Semarang? Udah boya lali gitu kan Gak apa-apa bagus Semarang Klaten Kan dari Semarang 2 jam lagi Gak apa-apa Medan di mana? Medannya pulang ke Medan Medan ke Medan Tanggerang pulang ke Tanggerang Garut pulang ke Garut Ya Pulang ke masing-masing Nanti di masing-masing itu Bangun desanya masing-masing Dengan kepakarannya Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi Sebelum berangkat Oh saya dari Goa nih Misal Sulawesi Daerah saya Butuh ini Dapatlah beasiswa Berangkat dia ke situ Sesuai jurusan Pulang Bangun desanya Kalau semua pelajar begini Di negeri kita Maju Indonesia itu Dan itu sifat iman Di dalam Orang beriman itu begitu Jadi cinta kepada negara Cinta negeri itu Tidak hanya diwujudkan Dengan kata-kata Ditunjukkan Kamu pelajar begini Mencintai negerimu Kamu pengusaha Begini mencintai negerimu Yang paling hebat itu begini Kamu makan di Indonesia Minum di Indonesia Kerja di Indonesia Tapi belum bisa memberikan sesuatu Bahkan untuk orang Yang mensuplai kekayaan kamu itu Maka keluar zakat Keluar infak Nah skema infak itu Bukan ke pusat dulu Di daerah kita bekerja Dulu beraktifitas Bantu itu Supaya sama-sama sukses Jadi semua itu ada babnya Yang ilmu Di dharma baktikan Yang kaya di dharma baktikan Jangan sampai makan di sini Minum di sini Harta dibawa keluar Yang dibangun yang di luar Di dalam gak dapat apa-apa Itu bukan tipikal orang beriman Ini kita ngaji Quran ya Sebagai spirit orang Islam Apalagi Ramadan Nah jadi itu sifatnya Jahadu Jihad Termasuk di bidang militer Negara kita butuh Hadir kita Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita Makanya gak bisa dipisahkan Antara sifat-sifat spiritual Dengan sifat-sifat pengabdian Sosial Dan bersyukurnya di negara Kita difasilitasi Dasar negaranya Pasal 29 ayat 1 Negara berdasar Atas ketuhanan yang maha Diwujudkan di Pancasila Ketuhanan yang maha Implementasinya apa? Ada kemanusiaan Ada persatuan Ada kerakyatan Ada keadilan Tapi tidak mungkin terwujud Kalau tidak ada ketuhanan Nah orang Islam Memahami itu bagaimana Di semua bidangnya Kalau pelajar berketuhanan Belajar yang benar Pulang Bangun negeri Ya Bisnis Sukses pulang Bangun Kepakarannya Dharma baktikan Tanya apa yang bisa saya berikan Itu poinnya Jelas? Nah tidak salah Kalau mau di luar Cari pengalaman silahkan Tapi pada akhirnya Mesti ada niat Untuk kembali membangun Karena yang ditanya itu adalah Amanat tempat kita berpijak Nah yang paling Yang sekarang harus diluruskan Itu adalah Yang sekarang dicitrakan Dipotret Nggak pengen yang itu muncul Maka ada yang bikin tuh Dibikin-bikin Jihad itu ekstrim Jihad itu teror Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya Sehingga anti dengan kalimat jihad itu Padahal itu positif Seakan-akan hilang di fikih Dipahaminya Nebak orang dibikin jihad Judul ini Bom orang dibikin jihad Itu yang salah Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu Hati-hati itu Di hadis muslim Akan ada orang yang kelihatan Seperti sholat Seperti puasa Seperti zakat Tapi ternyata dalam saat yang sama Mencela orang Syatana hadha Wa qadha fa hadha Menuduh orang Itu level yang kecil-kecil ya Wa dhoro ba hadha Semangnya kelahi Keliatannya sholat Tapi keras Kerasnya itu tidak pada tempatnya Kelahi Caci maki Puncaknya apa? Wasafakadana hadha Menumpahkan darah Dan membawa nilai agama di dalamnya Tembak orang Allahu akbar Bom orang Allahu akbar Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu Ya Hati-hati kata Nabi itu Hati-hati Orang yang seperti itu Nanti perbuatan buruknya Akan menghilangkan amal baiknya Sholat nih Setelah sholat mencaci Gak tanggung yang mencaci imam ya misalnya Ya misal saja Misal Itu pahala sholatnya langsung Ditransfer ke imamnya Selesai Kalau habis Gak punya lagi modal baik Maka keburukan si imam Yang jelek Misalnya Itu ditimpakan kepada orang Bicara tadi Satu lihafin mar Gilemparkan kenarakan Ya Makanya waktu Kejadian Bom jalan tamrin itu Buar meledak Tuh Saya dapat pertanyaan Ustadz Apakah bom di jalan tamrin Termasuk jihad visabilillah Dia bilang mas Sekandang pengetahuan saya Jihad visabilillah itu Jihad di jalan Allah Bukan di jalan tamrin Nah itu ya Penting belajar itu Iyakum wa'iyahum Kata nabi akan muncul Nanti kita itu pada bingung Ada orang gelarnya Sama semua Ustadz semua tuh Ustadz, ustadz, ustadz Bisa kiai, bisa macam Itu banyak nanti hal seperti itu Terjadi Lalu Yuhad di sunakum bimalam Tesma'uhu Awa yasma'un Hu'aba'uku Bikin kamu bingung Ini agama bukan Bener bukan Lain bukan Iyakum wa'iyahum Kembali ke standar Standarnya Qurannya ini Hadisnya ini Ulama kita ngajarin ini Kalau sudah masyur itu Dan menyalahi Iyakum Tinggalkan saja Kalau tidak ada pengikutnya Nanti hilang sendiri Nah cuman problemnya Kadang pasar bebas Di kita itu begini Sudah tahu Salah Tapi ada aja pengikutnya Kan kita tahu Setelah nabi Muhammad Tidak ada nabi baru Kita tahu Itu itu palsu Tapi ada aja pengikutnya Nah itu itu problem Fa'idha, farogta Falsam Jadi kalau ada masalah Selesaikan Jangan didiamkan Selesaikan Tuntaskan Kalau didiamkan Terakumulasi Tenangkan hati Selesaikan Jangan ditunda-tunda Cepat Pakai fa'idha, farogta Dan terakhir Wa'ila rabbika Tawakal Sudah Yang aku tugaskan Sebagai penutup Kata Allah Yang aku tugaskan Kamu ikhtiar Bukan menentukan hasil Jadi kalau kerja Jangan orientasi pada hasil Nanti kecewa ujungnya Gitu Hasil itu Prioritif siapa? Allah Yang tahu maslahat Bukan siapa? Yang tahu baik Tidak siapa? Kan kita cuman pengen aja Tapi belum tentu Itu baik untuk kita Karena itu Tawakal penting Serahkan pada Allah Mampir kita setelah kerja Datang ke masjid Atau sholat dua rokaat Bilang Lakukan Ya Allah Saya sudah berikhtiar Seperti apa yang telah Kau perintahkan Dan saya bertawakal Seperti apa yang telah Kau janjikan Jika dengan semua Ikhtiar yang telah Saya lakukan Belum mampu Menghadirkan apa yang Kau janjikan Maka mohon berikan Tepunjuk kepada saya Dengan cara apa lagi Saya mesti menjemput Apa yang kau janjikan Kan riski itu Dijanjikan Rizkimu sudah aku tuliskan Kamu bergerak Aku berikan Aku janji Kita nagih Cuma nagih dengan cara yang benar Gak pernah ikhtiar Nagih Jadi itu tuh Jadi kalau anda kerja Orientasinya hasil Nanti kecewa Udah saya siapin Udah rapi Udah gini Ya gak jadi Sebenarnya Allah mau apa ya Mau apa Nah ini poinnya Seringkali kita lulus Dari rukun iman itu Cuma lima Yang keenam Jarang Padahal dibuka dengan iman Yakin gak boleh ragu Ini tiangnya enam nih Nanti ada barcode Di setiap tiang Bisa di scan Ini enam nih Menggambarkan rukun iman Jadi kalau ke masjid Harus hatam Keimanan itu Di luar menara Lima tingkat Rukun Islam Nanti boleh ada tangganya Di setiap tingkatan itu Ada spot untuk istirahat Nanti barcode nya di scan Di situ ada penjelasan Iman pada Allah Malaikat Kitab Rasul Kiamat yang ternam Kodo dan Kodar Hatam di Allah Hatam di Malaikat Sampai hari kiamat Kita yakin ada Tapi begitu Koda dan Kodar Bicara takdir Seringkali gagal di situ Ya Seringkali gagal di situ Kenapa harus saya ya Allah Kenapa harus begini ya Allah Eh katanya iman Jelas ya Nah itulah Alin Syirah Orang yang sudah bisa Mengimplementasikan ini Dalam kehidupan Maka hidupnya cenderung lebih lapang Cenderung lebih tenang Dan sebagai penutup Kadang-kadang ketenangan itu Lebih mahal Dibandingkan harta yang kita Buru dan kita ingin dapatkan Eh mas Ya Pilih mana tuh Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Udah dua aja Enggak usah cari yang lain Saya tahu pengen kaya dan tenang Dua Kalau disuruh milih tuh Ya kan tadi saya udah bilang Cuma dua pilihannya Tapi kan manusia selalu mencari Alternatif kan Kan rumusnya gitu Kalau terjebak di lemah Di antara dua cinta Cari yang ketiga gitu kan Artinya apa Tenang itu penting Karena itu Sakinah didahulukan Sebelum mawadah Wajang Allah bainakum Mawadah Tapi sakinah dulu Di tas kunum Makanya singkatannya samara Bukan masara Samara Sakinah dulu Baru mawadah Dan mawadah itu kan Cinta kasih yang dibangun Dengan kebutuhan-kebutuhan materi Di balik materi ada cinta Istri cemerut Datang dengan materi Kasih gelang dua kilo Sembuh lah gitu Itu Materi itu Pulang bawa bunga Ahmad bawa bunga pulang Wah berbunga-bunga hati Apalagi dengan emas Bermas-emas tuh Jadi Materi itu membawa cinta Tapi sementara Sementara Rahmat itu Perhatian yang dalam Tapi kenapa sakinah duluan Harta kalau dikumpulkan Tapi tidak membawa ketenangan Hampa kehidupan rumah tangga Betapa banyak orang kaya yang pisah Betapa banyak yang kaya yang sengketa Kenapa? Karena tidak ada ketenangan Suami sibuk Istri sampai kurang perhatian Istri sibuk Suami kurang perhatian Padahal semua mencari Harapannya ingin kebahagiaan Karena yang dicari Mawadah dulu sebelum Sakinah Nah sakinah itu ketenangan Kita itu ngaji Kita sholat untuk tenang Sebetulnya kalau orang sholat Dapat modal itu Tinggal nanti dimudahkan Untuk mawadah Makanya orang kalau rajin sholatnya Rajin baca Qurannya Cenderung tenang Keadaan hidupnya Damai Apapun yang dikerjakan Solusi-solusi Alhamdulillah di kita itu Masih konsisten sholat Sampai ke kampung-kampung Makanya gampang memadamkannya Tenangnya itu gampang Gede? Di tempat-tempat lain gak mudah Jepang agak susah sholat Begitu banjir dikit Langsung bunuh diri tuh Konsisten dikit Bunuh diri tuh Kita banjir berenang Konsisten biasa aja gitu kan Tungguin sabar gitu kan Padahal rekanen listrik Kalau telat bayar diputus Maaf LN Ini live itu Contoh aja Alhamdulillah kita syukuri Baik ini yang kita bahas Di pertemuan subuh kali ini Semoga Allah Merahmati kita Memaafkan kita Memberikan kemampuan Untuk mengamalkan Apa yang kita pelajari Dan menjadikan pengamalan itu Dapat membangun negeri Memakmurkan tempat yang kita pijak Dan mudah-mudahan itu Dijadikan sebagai ibadah Yang meringankan hisap kita Di akhirat nanti Allahumma taqabbal minna Innaka anta sami'un alim Tubh alayna innaka anta At-tama'un al-rahim Allahumma rabbana atina Fi dunya hasana Fil akhirati hasana Dabakkan al-rahim Al-rahim Dabakkan al-rahim Terima kasih.